Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kopsurat RT dan RW. Untuk membuat kopsurat, yang pertama-tama adalah tentunya kalian harus menentukan layout dari kertas yang kalian inginkan. Untuk masalah ukuran kertas, kalian bisa menentukannya sendiri, tetapi disini kita akan menggunakan A4. Setelah itu, kita harus membuat kopsurat, bukan di atas ini, tetapi di bagian heading. Di mana bagian heading sendiri berada di batas atas margin. Kalian bisa melakukan klik kiri sebanyak dua kali disini. Yang pertama-tama, kita harus menentukan besar dari tulisan. Untuk membuat kopsurat, lebih baik kalian menggunakan ukuran 16. Dan untuk gaya tulisan, kalian menggunakan hati al. Dari sini, kalian bisa menentukan indennya. Sekarang kita akan membuat tulisan. Untuk membuat tulisan alamat, lebih baik kalian menggunakan ukuran 11 daripada 12. Sekarang kita akan memulai merapikannya. Untuk tulisan lukun tetangga, lukun warga, sampai kota Madia. Di sini kita akan menggunakan center, seperti ini. Kita tambahkan bol, seperti ini. Begitu pula. Untuk sekretariat, alamat. Kita tinggal memilih center, seperti ini saja. Dan sudah jadi. Yang berikutnya adalah kita harus memasukkan gambar. Kita akan memilih gambar. Kita pilih teacher sekarang. Gambarnya sudah kita pilih. Sekarang kita pilih layout option. Setelah itu kita pilih tulisannya berada di depan teks, seperti ini. Dan sekarang kita buat gambarnya ke samping kepala surat, seperti ini. Setelah itu kalian pilih layout option. Dan kalian pilih behind text, seperti ini. Dan kalian pilih fix position on page, seperti ini. Dan sekarang kita akan menambahkan garis horizontal. Kita tekan enter sebanyak dua kali. Kita pilih insert, kita pilih set. Dan kita pilih line atau garis. Dari sini kalian tekan terus shift. Setelah itu kalian tinggal menekan tombol kiri mouse. Sampai membentuk garis, seperti ini. Dari sini kalian bisa menentukan style dari kop surat yang kalian inginkan. Seperti ini. Memberikan warna hitam. Memberikan offline. Web. Atau kalian pilih more line. Di sini. Agar menampilkan format shape. Kalian bisa memilih compound style. Kalian bisa memilih yang kalian inginkan. Seperti ini. Sekarang kita memiliki masalah. Masalahnya tidak begitu besar. Tetapi, di ikon jaya raya. Ketika kalian melihatnya baik-baik. Semakin dekat. Maka gambarnya akan semakin redup. Ini dikarenakan gambarnya berformatkan PNG atau JPEG dengan resolusi yang rendah. Untuk membuat ikon jaya raya yang lebih bagus, sekarang kita harus mencarinya di mesin pencari. Sekarang pada mesin pencari, kita ketikan ikon jaya raya SVG atau scalable vector graphic. Sekarang kita pilih gambar. Di sini. Kalian akan menemukan ikon jaya raya. Di sini kalian bisa bebas memilihnya. Tetapi yang kita pilih adalah ikon dengan resolusi yang tinggi. Kalian bisa klik kanan. Dan kalian pilih save image as. Sekarang kita ganti ikonnya. Tetapi di sini. Ikonnya sangatlah besar. Dan sangatlah terlihat dengan jelas. Sekarang kita klik kanan pada ikon. Kalian pilih size and position. Di sini. Pada bagian size. Kalian masukkan 1,04 inci. Dan tentunya untuk lebarnya akan menyesuaikan. Jadi kalian tidak perlu memikirkan lebarnya. Sekarang kita klik ok. Dan kita ganti gambar yang lalu. Kita ganti dengan gambar yang lalu. Jangan lupa pilih layout option. Kita pilih info atau teks. Sekarang kok surat RT dan E2 sudah jadi. Kita sudahi pejaran kita. Terima kasih.